Halo sobat iwak payah dimanapun kalian berada ketemu lagi di video kali ini saya akan mengupas tuntas cara merawat air aquarium agar tetap selalu jernih tanpa menguras teman-teman ya jadi disini ada dua aquarium yang satu aquascape yang satu aquarium yang ini tanpa ini semuanya tanpa kuras teman-teman ya sudah saya riset jadi sini yang tanpa kuras yang satunya tuh kotor ini kotor yang satunya bersih berjalan berjalan otomatis ekosistemnya berjalan sendiri teman-temannya yang disini jadi nanti ada empat faktor yang akan saya ungkapkan disini berdasarkan pengalaman saya pribadi jadi teman-teman bisa tonton video ini sampai habis jangan di skip jika kalian suka please like and comment and subscribe teman-teman ya oke kita mulai aja yang pertama yaitu ada di filter teman-teman medianya apa saja setnya apa saja Mari kita buka teman-teman Oke filternya sudah saya ambil jadi fungsi filter itu sendiri adalah untuk menyaring kotoran ikan dan amonia ya teman-teman ya nitar dan amonia teman-teman ya melalui pompa air masuk ke dalam filter seperti itu jadi medianya ada ini teman-teman yang pertama adalah selang selang untuk menghantarkan air agar menyebar kesini saya tambahkan pipa seperti teman-teman saya bolong-bolong ini agar bisa menyebar ke seluruh media filternya ya teman-teman ya kalau ini plastiknya bawaan dari filternya satu belinya 25.000 satu set ini jadi dapat ini juga yang pertama disini kita lihat ada kapas putih teman-teman kapas putih itu sendiri adalah lapisan pertama yang saya pakai di sini sudah kelihatan kotor teman-teman ini lapisan pertama yang saya pakai untuk menyaring kotoran ikan yang besar teman-teman ini ini ya ya lalu kita lihat lapisan kapas hijau biofoom warna hijau di sini untuk fungsinya untuk menyaring kotoran ikan atau kotoran akuaseu atau akwarium yang lebih lembut teman-teman di sini ya ini ini dulu saya belinya lembaran jadi kotak besar itu nih ini juga lembaran saya juga belinya yang ini kita lihat biofoom teman-teman biofoom warna hitam sama seperti teman-teman ini biofoom warna hitam teman-teman jadi fungsinya ini untuk rumah bakteri agar bakteri bisa berkembang di sini teman-teman ya di filter untuk mengurai mengurai kotoran ikan seperti itu ya oke teman-teman ini juga biofoom warna hitam ini hanya tambahan saja teman-teman karena enggak masih ada keowongan sini saya kasih ini teman-teman ya lalu ini teman-teman nah mesan yang paling bawah adalah karbon aktif teman-teman karbon aktif itu fungsinya untuk menyaring zat-zat kimia yang berbahaya teman-teman di dalam filter atau di dalam air teman-temannya agar ikan bisa tumbuh sehat itu teman-teman ini terbuat dari arang batok batok kelapa bisa kalian beli di toko ikan harganya 3000-5000 atau bisa kalian buat sendiri dari batok kelapa ini arang batok kelapa teman-teman oke seperti teman-teman saya bersihkan dulu teman-teman ini sudah saya cuci jadi filternya sudah saya cuci semua media yang saya cuci yang diganti hanya ini teman-teman kapas putihnya ini kalau udah kotor memang harus diganti nggak bisa bisa dicuci lagi terus ganti baru kemen aku beri lembaran jadi biar aku potongin murah aja kemarin kalau nggak saya tuh 15.000 atau 25.000 lupa saya dapat satu lembar besar itu bisa awet untuk berapa bulan teman-temannya jadi ini yang bisa dicuci ini kalau karbon aktifnya ini setahu saya awetnya 6 bulan ya teman-teman harus ganti ini berubah masih bisa dipakai saya pakai lagi jadi medianya ini teman-teman lapisan yang paling bawah karbon aktif teman-teman lapisan yang kedua biofoam warna hitam teman-teman lapisan yang ketiga kapas warna hijau atau green biofoam teman-teman lapisan yang keempat yang terakhir adalah kapas warna putih teman-teman kalau sudah langsung kita tutup saja filternya kalau ini yang masih jendol gini teman-teman bisa kalian pakai ganjalan busa kerikil bisa apa saja terserah bisa kalian ganjakan sini untuk menekan ini agar tidak mendonjol ke atas teman-teman lalu di tutup 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 seperti ini lalu kalian lakban atau plaster oke teman-teman jadi ini udah di plaster teman-teman ini seperti ini biar tambah kenceng teman-teman ya biar tidak lepas-lepas oke lalu kita pasang ke sana teman-teman oke sudah termasang lalu faktor yang kedua teman-teman yaitu ada di air teman-teman kalian bisa ganti air setiap 10 hari sekali maksimal 1 bulan sekali lebih sering lebih bagus karena apa untuk air bernapas teman-teman ya air itu juga butuh bernapas jadi untuk kesehatan ikan juga untuk kesehatan tanaman juga cukup kalian ganti sepertiganya teman-teman sepertiganya atau 10 persennya 10 sampai 30 persennya isi tank teman-teman kalau saya ganti seperti ini saya ganti segini saya gantinya kalian ganti air seperti ini carinya cukup mudah kalian bisa kuras pakai pakai gayung atau model di sifon teman-teman lalu yang ketiga teman-teman yang ketiga hasilnya ada di keong tanduk teman-teman kalian tahu keong tanduk keong tanduk seperti ini teman-teman ini adalah keong tanduk teman-teman ini fungsinya untuk memakan alga teman-teman alga atau bibit alga yang kecil-kecil dia suka makan itu teman-teman jadi dia bisa membersihkan kaca-kaca ini agar terlihat bersih teman-teman jadi enggak perlu saya kuras pakai sepon seperti ini kalau yang ini kan tidak saya kasih keong atau sejenis ikan sabu-sabu yang bisa membersihkan kaca itu jadi harus rutin saya bersihkan kalau enggak saya kotor seperti ini teman-teman contoh seperti ini teman-teman jadi harusnya saya bersihkan biar kelihatan bersih ini kelihatan kotor kan teman-teman tuh kotorannya kalian lihat tuh kotorannya teman-teman lihat kotor sekali teman-teman jadi itu ya faktor ketiganya lalu faktor yang terakhir yang keempat teman-teman yaitu ada di bakteri starter teman-teman ini sangat penting sekali juga untuk menjaga air agar tetap jernih di dalam aquarium teman-teman atau aquascape nggak juga aquascape bisa kalian berikan ini di subtrapnya teman-teman di subtrap ini waktu kalian setting media dasarnya bisa kalian taruh di bawah sini pupuk apa ini namanya bakteri starter ini ada dua jenis teman-teman yang satu serbuk yang satu cair kalau kalian suka yang pakai cair bisa kalian pakai yang cair kalau bisa kalian suka yang serbuk kalian juga bisa pakai serbuk fungsinya sama aja teman-teman fungsinya adalah untuk membantu menyimbangkan jumlah mikroorganisme di dalam air ya teman-teman memperkuat resistensi biota terhadap infeksi mengurangi residu ikan mempercepat proses pengurean amonia dan proses penjernian serta memperbaiki kualitas air ya itunya itu teman-teman ya jadi bakteri starter itu juga berfungsi untuk mempertahankan kejernian air teman-teman kalau ini tidak saya pakai bakteri starter jadi air terlihat seperti ini teman-teman terlihat jernih ini tapi ini sebenarnya kotor teman-teman ya kan terlihat jernih tapi sebenarnya kotor ini cuman aku kasih filter aja filter medianya sama sebenarnya sama kayak tadi cuman gak aku kasih bakteri starter dan ikan sapu-sapu atau keong tanduk teman-teman jadi itu cuman aku rutin ganti air aja tapi tetep tapi tetep tumbuh ini teman-teman alga yang coklat-coklat ini tetep tumbuh teman-teman tuh banyak sekali teman-teman ini udah memenuhi tank ini yang kelihatan yang aku hilangin tadi cuman di sebagian sini jadi udah memenuhi tank ini alganya teman-teman bibit alganya udah memenuhi tank itu mah di filter itu malah dipumpa itu mah udah penuh teman-teman sampai menutupi itu gak kelihatan warnanya coklat teman-teman seperti teman-teman ya jadi itu tadi 4 faktor yang saya infokan ke teman-teman semua semoga menjadi manfaat dan menjadi referensi untuk teman-teman dalam merawat aquascape dan aquarium teman-teman semua jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar please and subscribe teman-teman sekali lagi terima kasih thank you for watching sudah mau menonton video ini tanpa di skip semoga kalian sehat selalu see you next time teman-teman oh iya jangan lupa untuk cara men-siphon tadi bisa kalian cek di link deskripsi sudah aku tambahkan linknya bisa kalian tonton untuk cara siphon air bagaimana biar lebih praktis teman-teman bisa di cek di link deskripsi ya teman-teman ya oke sampai ketemu lagi see you next time bye bye yeah hahaha unknown brain Marvin divine uh i'm saying bye to all the lies and all the times you cried saying that i wasn't right yet i was right by your side you manipulator playing games your friends commentators and i don't know what you say about our private conversations but it's got them hating things to harder rumors you be claiming it's cool i'm done with you so they can throw you a celebration you gon hate it when you see me with somebody living matter i'm trying to tell you that me just doing me gon have you jealous uh